Pemeriksaan Komnas HAM terhadap Barada Eliezer, untuk pertama kalinya Barada E muncul ke publik di kantor Komnas HAM. Nah Pak Tovan, publik penasaran nih Pak, seperti apa sih sosok Barada E yang sebelumnya oleh polisi disebut sebagai penembak Brigadir J? Kalau boleh digambarkan seperti apa sosok Barada E, apakah terkesan tertutup, seperti pengakuan tetangga Barada E di Menado, atau seperti apa Pak Tovan? Ya saya sebelum memulai pemeriksaan berhadap Barada E ini, orang-orang masih sangat muda ya, kurang lebih 28 tahun, baru 3 tahun menjadi polisi. Menurut saya orangnya cool ya, santai. Jadi sebelum memulai saya ajak dia bincang-bincang, satu ruangan tertentu, ngobrol, saya tanya misalnya, Anda tahu nggak kalau kasus ini itu sudah menasional? Tahu Pak, dari mana kamu tahu? Nonton televisi saja. Apa perasaanmu? Saya tanya itu, untung. Ya dia bilang, ya senyum aja dia, tapi tidak terlalu menunjukkan misalnya satu kecemasan yang tinggi itu nggak. Tapi kalau saya bilang dia tidak cemas ya nggak mungkin, pastilah cemas, tapi tidak menunjukkan satu kecemasan yang luar biasa. Jadi dia cukup tenang, cukup tenang. Saya ngobrol lagi, saya bilang, kamu tahu nggak kalau Bapak Presiden bahkan punya atensi terhadap kasus ini? Itu saya nggak tahu Pak. Tapi dia juga cerita sebelum datang ke kantor Komnas HAM, Oke, ketika dia menunjukkan ke kantor Komnas HAM, dia menonton berita yang ternyata ada puluhan wartawan menunggu dia di kantor Komnas HAM itu. Terus saya tanya, terus Pak, perasaanmu gimana? Dia senyum juga ya. Dia tidak menunjukkan satu kecemasan yang tinggi, tapi bahwa dia tenang, ternyata juga dia seorang olahragawan yang menyukai olahraga-olahraga yang cukup ekstrim. Itu juga mungkin membantu dia jadi punya kepercayaan diri yang tinggi. Nah ketika kami periksa, penjelasannya cukup runtut, cukup bagus dia dalam menjelaskannya. Bukan soal benar-salah ya, jangan nanti orang berpercaya, wah Komnas HAM sudah dipercaya. Belum, belum, bukan begitu. Tapi menurut saya ketika orang berjam-jam di lingkai keterangan, diulang lagi pertanyaannya, dia cukup bisa menjawab itu dengan konsisten. Bukan berarti tidak ada pertanyaan yang juga dia misalnya kelihatan agak sedikit bingung, misalnya itu bukan begitu. Tapi secara umum dia menjawab dengan tenang, santai, kemudian bahkan beberapa peristiwa dia simulasikan tanpa kita minta. Begini Pak, itu Pak kejadiannya. Boleh nggak saya simulasikan? Oh silahkan. Jadi dia menurut saya cukup sehat lahir batinnya ketika dia dimintai penjelasan itu. Oke jadi bisa dibilang sosoknya yang tenang gitu ya Pak Barada E Pak ya? Dan ya menurut saya anak muda yang juga santun ya, dia tahulah etika seperti apa. Kesannya bukan dibuat-buat juga, dia dengan kesannya itu.